Intro Di balik megah dan meriahnya KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo tidak lepas dari kerjasama yang solid dari segala pihak. Salah satu yang berperan penting dalam kesuksesan ASEAN Summit di Labuan Bajo ialah Chef Arnold Purnomo. Ia beserta timnya dipercaya pihak istana untuk menjadi peracik menu untuk menjamu para pemimpin negara yang hadir di forum KTT ASEAN ke-42 tersebut. Lewat akun TikTok dan Youtube pribadinya juri Masterchef Indonesia itu membagikan momen Presiden Jokowi dan para menteri mengecek persiapan untuk menjamu para delegasi yang akan hadir. Dilansir dari akun TikTok Eric Thohir, Chef Arnold mengatakan bahwa ia mempersiapkan menu untuk para delegasi ASEAN itu selama tiga minggu. Namun kerja keras dan perjuangan Chef Arnold dan kawan-kawan pun berbuah manis. Para pemimpin ASEAN dan menteri-menteri termasuk Presiden Jokowi sangat puas dengan hidangan yang disajikan Chef Arnold Purnomo. Terpantau dari salah satu akun media sosial tampak Chef Arnold dihampiri Presiden Jokowi dan ibu negara Iryana seusai jamuan makan malam. Pada momen tersebut terlihat Chef Arnold mencium tangan orang nomor satu di Indonesia itu. Ketahui Chef Arnold menjadi juru masak di acara besar ke negaraan tidak hanya kali ini saja. Chef ganteng yang juga juri Masterchef Indonesia itu juga pernah mensukseskan acara KTTG 2.0 yang berlangsung di Pulau Dewata, Bali. Ini sama Chef Arnold, ini luar biasa. Kerja rodi, udah tiga malam. Tiga minggu, Pak. Tiga minggu, tiga minggu. Soalnya waktu G20 tiga malam. Tiga malam, kalian tiga malam. Ya, mana Chef? Menu-nya luar biasa. Tadi siang kita cobain semua menteri pada senang. Terima kasih. Terima kasih.